Intro Wakil Ketua DPRD Mohamad Samsun kembali mensosialisasikan perda nomor 7 tahun 2017 tentang fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di Teluk Pamedas, Kecamatan Samboja pada minggu pagi. Dalam kesempatan tersebut, Samsun menyampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba, orang tua memiliki faktor terpenting dalam mengontrol pergaulan putra-putrinya. Kegiatan yang juga dihadiri anak-anak muda tersebut, Samsun juga mengajak untuk memperhatikan pergaulan dan harus menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah kalau kita lihat antusias masyarakat tadi, rupanya masyarakat juga banyak yang belum tahu. Ya terkait dengan bahayanya narkotika dan sebagainya, bagaimana pencegahannya dan sebagainya. Dan yang terpenting bahwa BNN memiliki program untuk rehabilitasi. Nah ini masyarakat yang perlu paham, perlu tahu terkait dengan prosedur bagaimana untuk merehabilitasi. Karena barangkali ada di antara keluarga atau warga kita yang sudah menyalahgunakan narkoba, tapi sulit untuk sembuh dan sebagainya, BNN berikan solusi untuk rehabilitasi sebelum dilakukan tindakan secara hukum. Dengan adanya kegiatan sosialisasi narkotika ini, diharapkan dapat mencegah pengaruh narkotika yang saat ini sedang marak terjadi, sehingga kaum muda-mudi di masa depan akan membanggakan kedua orang tuanya dan bisa menggapai cita-citanya untuk Nusa dan bangsa. Dari Kutai Kartanegara, Zulfi Karas, AINews, melaporkan.